Dan mitos yang ada di desa Mutihan, cerita tentang penungguran Dugrowong yang berwujud siluman menyerupai manusia tetapi memiliki taring yang sangat panjang. Selain sosok siluman yang sering dimintai rejeki secara instan, sosok makhluk gaib lainnya seringkali juga menampakkan diri diran Dugrowong. Hadir bersama Sang Hyang, Chanel yang mengisahkan kisah alam semesta. Kisah dibalik Randu Growong, yang mitosnya sebagai banggaib. Pesugihan ini berbeda dengan tempat keramat lainnya, yang pernah dipergunakan para pemburu pesugihan untuk mencari uang dengan cara-cara instan. Berbeda dengan punden keramat, makam keramat, petilasan ataupun sendang, sumber mata air. Di desa Mutihan, Gantiwarno. Terdapat salah satu pohon yang diperkirakan telah berusia ratusan tahun. Pohon tersebut adalah pohon Randu Alas, pohon yang besarnya lebih dari 3 kali rangkulan orang dewasa ini, pangkal batang yang paling bawah terlihat berlubang atau, Growong. Setinggi lebih dari 1,5 meter, hal ini disebabkan tuanya usia pohon Randu Alas yang telah mencapai ratusan tahun lamanya. Oleh karena itu masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Randu Growong. Sedangkan lubang Growong ini seringkali dijadikan tempat orang-orang menjalani laku ritual ngalap berkah atau mencari pesugihan, tergantung dari niatan orang yang menjalani laku di Randu Growong. Randu Growong sejak dari dulu terkenal sangat angker sekali. Keberadaannya diapit dua buah sungai kecil yang airnya digunakan warga untuk mengairi persawahan mereka. Tak jauh dari Randu Growong ratusan hektare hamparan sawah pedesaan di lereng bukit Gunung Kidul terlihat hijau membentang. Meski dulu daerah ini sempat luluh lantak rata dengan tanah akibat terjangan gempa Jogja beberapa tahun yang silam, tetapi kini kehidupan masyarakatnya telah kembali normal, seperti sedia kala. Menurut cerita yang beredar di kalangan setempat, Randu Growong konon dipercaya menjadi salah satu tempat penyimpanan uang atau ban gaib. Namun dari semua cerita dan mitos yang ada di desa Mutihan, cerita tentang penunggu Randu Growong yang berwujud siluman menyerupai manusia tetapi memiliki taring yang sangat panjang. Selain sosok siluman yang sering dimintai rejeki secara instan, sosok makhluk gaib lainnya seringkali juga menampakkan diri di Randu Growong. Siluman penunggu Randu Growong dikenal sangat jahat dan sering mengambil nyawa penduduk sekitar untuk dijadikan tumbal di Randu Growong. Peristiwa yang pernah terjadi puluhan tahun yang silam tersebut. Sampai kini masih terus menjadi peristiwa kelam warga Mutihan, Ganti Warno. Menurut cerita Embah Darmo, 83 tahun, tetua desa Mutihan menceritakan. Adalah Arjayo Soseman, salah seorang penduduk desa Malang, sebelum menjadi desa Mutihan. Yang pada saat itu menjalani laku prihatin tidur di pinggir sungai, disertai puasa tapa berata tak jauh dari Randu Growong. Sungai yang tak jauh dari Randu Growong ini meski tempatnya berdekatan dengan Randu Growong, namun kekuasaan gaib penunggunya berbeda. Jelas Embah Darmo. Lebih lanjut Embah Darmo menambahkan, tak mempedulikan hujan dan panas yang menerpanya setiap hari. Arjayo Soseman nekat tak akan memudarkan niatnya laku prihatin di pinggir sungai sampai seluruh keinginannya terwujud. Keinginan hati dan permohonannya saat itu adalah memohon kepada Tuhan agar desa Malang dijauhkan dari segala bencana. Beberapa bulan setelah Arjayo Soseman menjalani laku prihatin, sampailah dirinya pada suatu malam didatangi dua orang sosok gaib yang satunya berwujud manusia namun memiliki taring. Sedangkan satunya lagi sosok laki-laki layaknya seorang pria hijawa. Kedua sosok gaib ini mendatangi Arjayo Soseman secara bergantian. Sosok siluman bertaring menginginkan Arjayo Soseman dibunuh, sedangkan yang satunya tak menghendaki Arjayo Soseman dibunuh. Cerita Sudarmo Lanjut Embah Darmo menceritakan, setelah kedua sosok gaib ini mendatangi Arjayo Soseman dan akhirnya siluman bertaring mengurungkan niatnya membunuh, tak selang beberapa lama kemudian Arjayo Soseman didatangi lagi salah seorang sosok gaib yang berwujud priai. Sosok gaib ini mengenakan pakaian layaknya bangsawan keraton dan bertanya, apa keinginanmu menjalani laku selama berbulan-bulan di tempat ini, tanya sosok itu. Mendapati pertanyaan seperti itu. Arjayo Soseman kemudian menceritakan maksud hatinya menjalani laku prihatin di pinggir sungai yang telah dijalaninya selama berbulan-bulan. Setelah mendengar maksud dan tujuan Arjayo Soseman menjalani laku, Sosok priai tersebut lalu memberi Arjayo Soseman sebuah benda pusaka yang berwujud batu kerikil berwarna hitam pekat. Sosok gaib hanya berpesan kepada Arjayo Soseman saat itu, apabila kamu memegang batu ini, kamu mampu melihat alam gaib yang ada di sekitarmu, pesannya waktu itu. Setelah memberikan batu pusaka, sosok gaib berwujud priai ini kemudian menghilang, tetapi sesaat sebelum menghilang terdengar lagi suaranya yang menjelaskan siapa dirinya. Panggil aku kan jeng apabila kamu membutuhkan aku, kata suara tanpa wujud. Sejak saat itu Arjayo Soseman merampungkan laku tapa beratanya di pinggir sungai. Peristiwa perjalanan laku prihatin yang dijalani Arjayo Soseman akhirnya membuat masyarakat sekitar menjadikan sosok Arjayo Soseman sebagai orang pintar yang memiliki daya linui. Serta menjadikannya sebagai tetua desa malang. Selain itu kini banyak warga yang mulai ikutan, ngang sukawero, atau menimba ilmu, dengan Arjayo Soseman bahkan semakin lama semakin banyak. Pengikut Arjayo Soseman yang menimba ilmu di tempatnya. Hingga akhirnya terbentuklah sebuah paguyuban ilmu kebatinan. Setiap kali anggota paguyuban Arjayo Soseman berkumpul, di situ hadir pula sosok gaib, yang tak lain sangkan jeng memberi wejangan hidup ilmu sejati. Jelas cerita Mbah Darmo. Masih menurut cerita Mbah Darmo. Sejak mendapatkan batu pusaka pemberian kanjeng, belum pernah sekalipun kekuatan batu pusaka tersebut dicobanya. Hingga suatu ketika Arjayo Soseman berniat mencoba kekuatan batu pusaka untuk melihat alam gaib yang ada di desanya. Sedangkan tempat yang menjadi tujuannya adalah pohon Randu Groong. Pada saat itu Randu Groong belum dikenal sebagai tempat untuk melakukan ritual mencari pesugihan. ataupun penyimpanan uang gaib atau, ban gaib. Masyarakat sama sekali tidak tahu siapa sosok gaib penunggu Randu Groong, meski angkeran Randu Groong sudah sejak dari dulu terkenal. Saat pertama kali mencoba melihat apa saja hal gaib yang ada di Randu Groong. Arjayo Soseman dikagetkan dengan adanya berbagai macam makanan sesaji yang ada di sekitar Randu Groong. Makanan-makanan tersebut merupakan sesaji milik warga yang digunakan saat menggelar hajatan. Rupanya selama ini sesaji-sesaji milik warga, banyak yang diambil penunggu Randu Groong. Dan disimpan di tempat ini, batin Arjayo Soseman saat itu. Wujud Randu Groong sendiri saat dilihat juga berubah menjadi sebuah istana kecil yang dipenuhi dengan banyak uang dan harta karun emas. Arjayo Soseman yang melihat banyaknya makanan dan uang di tempat ini mencoba mengambilnya tanpa sepengetahuan penunggunya. Beberapa makanan dan uang diambilnya dan dibawa. Ulang dibagi-bagikan kepada pengikutnya. Kejadian mengambil makanan dan uang terus berlanjut, setiap kali Arjayo Soseman melihat gaib di Randu Groong. Sampai akhirnya berkurangnya makanan dan uang di Randu Groong diketahui juga oleh penunggu Randu Groong. Sosok siluman manusia yang bertaring sangat panjang. Marah mengetahui barang miliknya hilang dicuri Arjayo Soseman. Keduanya lantas bertarung mengadu kesaktian. Namun kesaktian yang dimiliki Arjayo Soseman ternyata tak mampu melukai apalagi mengalahkan penungguran Du Groong. Akhirnya Arjayo Soseman kalah dan penungguran Du Groong terus melanjutkan terornya kepada para penduduk desa Malang. Hampir setiap minggu warga desa Malang terkena pagebluk, wabah penyakit maupun kejadian aneh lainnya yang membuat warga desa takut sekali. Sebagai seseorang yang dianggap paling mampu melawan penungguran Du Groong, warga menumpukan keselamatan mereka di atas pundak Arjayo Soseman. Arjayo Soseman sendiri menghimbau kepada seluruh warga desa agar tidak tidur di dekat gedek atau dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Hal ini untuk menghindari teror penungguran Du Groong, karena setiap kali melakukan aksi terornya, penungguran Du Groong seringkali melempari warga dengan menggunakan maisan atau tonggak kayu nisan kubur lewat dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Meski dibantu dengan seluruh pengikut paguyuban, Arjayo Soseman ternyata tetap tak mampu menghadapi penungguran Du Groong. Bahkan beberapa anak buahnya ada yang mati, saat berkelahi melawan penungguran Du Groong. Mereka mengalami luka-luka terlebih dulu kemudian baru menghembuskan nafasnya yang terakhir. Hal ini berbeda dengan kondisi menungguran Du Groong yang bisa sakit tetapi tak bisa mati. Kualahan menghadapi penungguran Du Groong. Arjayo Soseman akhirnya harus meminta bantuan kepada Kanjeng, sosok gaib yang menjadi guru spiritualnya. Oleh sang guru Arjayo Soseman disuruh mencari Janur Kuning, Sodo Aren atau, Lidi, dan Lawe Wenang atau, Benang Jahit, sebagai senjata. Ketiga syarat itu nantinya akan digunakan sebagai senjata jebakan, pada saat melawan penungguran Du Groong. Janur Kuning, Sodo Aren dan Benang Lawe dipasang sebagai jebakan di sepanjang jalan setapak yang mengarah ke Randu Groong oleh Arjayo Soseman dan pengikutnya. Tak selang setelah penungguran Du Groong terjebak oleh jebakan Arjayo Soseman, akhirnya jin jahat penungguran Du Groong berhasil dilumpuhkan dan dikalahkan. Sejak saat itu penungguran Du Groong mengaku takluk kepada Arjayo Soseman dan berjanji tak akan menimbulkan pagebluk penyakit di Desa Malang. Atas kesepakatan bersama antara warga dan sosok gaib guru Arjayo Soseman, Desa Malang akhirnya diganti dengan nama Desa Mutihan. Sedangkan sosok gaib penungguran Du Groong akhirnya banyak yang ikut dengan Arjayo Soseman. Salah satu pengikutnya bernama Kalmono, jin jin tersebut konon bisa dimintai apa saja, yang penting dikasih makan, jelas Embah Darmo, laki-laki tua yang telah dikaruniai dua orang anak. Cerita Randu Groong menjadi tempat penyimpanan uang gaib, sampai sekarang masih terus berlanjut, bahkan semakin hari semakin menjadi. Tak jarang banyak orang yang melakukan ritual di Randu Groong, demi untuk mendapatkan harta benda dari ban gaib. Mereka percaya, dengan melakukan tapa berata di dalam Randu Groong, keinginannya untuk mendapatkan uang dapat terwujud. Ria usia, 24, salah seorang yang pernah menjalani laku ritual di Randu Groong, mengatakan, Selama tujuh hari tujuh malam dirinya pernah menjalani laku ritual di Randu Groong, sampai akhirnya Ria didatangi sesosok laki-laki tampan, seperti layaknya seorang bangsawan karaton. Namun penjelasan yang disampaikan laki-laki itu membuatnya terkejut. Harta yang dicari dengan cara cepat, tetap akan menggunakan pitukon atau, pembayaran, tumbal nyawa, ujar laki-laki itu. Oleh karena alasan tersebut, maka Ria akhirnya mengurungkan niatnya, memburu rojo brono atau, harta benda, di Randu Groong. Entah tumbal apa yang akan diminta penunggu Randu Groong, sebagai timbal balik pemberian emas. Namun yang pasti sejak ada suara yang mengingatkannya, Ria akhirnya tak jadi melanjutkan perburuannya mencari rejeki dengan cara singkat. Sekian. Kisah dari Embah Darmo sesepuh dari desa Mutihan, Gunung Kidul, Jawa Tengah. Salam Sang Hyang. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.